Seorang pemimpin yang dilahirkan dengan proses yang keliru, yang bersalah dan buruk akan menghasilkan jawab pemimpin yang buruk. Kalau prosesnya jelek, prosesnya tidak benar, prosesnya dengan segokan, prosesnya dengan ancaman, prosesnya dengan ketakutan akan menghasilkan pemimpin seperti itu juga. Ini proses impeachment itu proses tersalah para ahli-ahli, para politisi yang mempunyai kewenangan. Bukan kita mengatakan Pak Jokowi kita memperkelahi, tidak kan? Sesabar-sabarnya rakyat ini akan meredak kalau keterlaluan. Ini bukan aneh yang diancam, rakyat yang diancam. Suara hati rakyat yang ingin ditekan bisa meredak. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini tidak seperti biasanya, kita mengambil gambar, shooting dari kediaman bapak bangsa kita, mantan wakil presiden, dan orang yang kita anggap memberikan banyak perspektif kepada kita semua sebagai anak bangsa. Saya langsung memperkenalkan beliau, walaupun sebenarnya tambah memperkenalkan pasti netizen lebih mengenalnya. Assalamualaikum Pak Jokowi. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak Jokowi? Alhamdulillah. Saya lihat ini Pak Jokowi, walaupun usia sudah semakin senior, tapi tetap sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan semangatnya mengalahkan kita yang muda-muda. Pak Jokowi ada yang menarik nih. Kalau saya lihat Pak Jokowi ini kan sudah secara transparan ya, vulgar mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden dan turut mengkampanyekan. Dan yang menarik kemarin Pak Jokowi juga hadir di Boneh mungkin, di Baru, pokoknya di Sule Selatan. Dan menurut info yang kita terima, katanya Bupati Baru itu juga mendapat tekanan sedikit. Ya, walaupun dari Nasdem. Ini yang menarik, Pak Jokowi karena beliau dari Nasdem, toh mereka masih bisa menekan. Dilarang hadir. Wah, dilarang hadir. Saya lagi berpikir nih Pak Jokowi, jangan-jangan sekarang situasi seperti sekarang ini, para tokoh-tokoh maupun mungkin menteri atau pejabat-penjabat negara yang ingin ketemu Pak Jokowi itu jadi ketakutan. Oleh karena itu, kira-kira menurut Pak Jokowi apa yang sedang terjadi nih? Jadi saya takutnya orang akan jadi syirik-musrik Pak Jika, nanti lebih takut kepada Pak Jokowi. Ya, silahkan Pak Jika. Ya, sekarang ini situasi sangat tidak baik atau buruk gitu kan. Oke. Di mana proses demokrasi untuk pemilu ini dibarengi dengan cara menekan, mengancam, menakutkan. Oke. Di samping, dibarengi pula dengan peliti uang yang luar biasa. Masif ya Pak Jika? Masif luar biasa. Inilah proses yang sangat berbahaya untuk satu bangsa termasuk apalagi kita yang basa yang besar. Oke. Karena seorang pemimpin yang dilahirkan dengan proses yang keliru, yang bersalah dan buruk, akan menghasilkan juga pemimpin yang buruk. Oke, oke. Sama saja kalau Anda bikin kue, tapi prosesnya tidak benar, tidak sesuai, maka kuenya juga pasti jelek. Oke. Jadi kalau ingin pemimpin yang baik, maka kita harus mempunyai proses yang baik. Oke. Ingin pemimpin yang jujur, harus proses yang jujur. Oke. Kalau prosesnya jelek, prosesnya tidak benar, prosesnya dengan segokan, prosesnya dengan ancaman, prosesnya dengan ketakutan, akan menghasilkan pemimpin seperti ini. Itu juga. Dan ini tampak-tampaknya Pak Jekai, kalau saya lihat yang Pak Jekai sampaikan ini, kita semakin dipertontonkan kecurangan yang luar biasa ya Pak Jekai, masyid dan lebih ironis lagi karena kecurangan itu dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Semua aparat digunakan ya. Ya, aparat tentu ada garis lurus, ada perintah tentu dengan cara apapun. Oke. Sampai ke bawah, kan ini masih betul. Dari atas sampai desa, lurah. Itu semuanya karena ketakutan. Ketakutan? Semuanya karena ingin jawatannya jangan. Inilah proses yang menurut saya berbahaya. Oke. Kalau kita lihat bahwa semua oknum aparat hampir dari atas sampai ke bawah yang seperti tadi Pak Jekai katakan sudah dikerahkan ya. Kita bisa mengidentifikasi bahwa yang mengerahkan ini adalah penguasa tertinggi sehingga mereka takut ya. Ya, tentu. Dan yang paling berbahayanya Pak Jekai ketika aparat-aparat ini melanggar, kan semuanya sudah dilaporkan. Tapi lagi-lagi tidak bisa ditindaklanjuti di lapangan ya. Karena yang nyata-nyata menurut saya aparat yang harus melakukan pemeriksaan itu tidak berani. Karena mereka tahu bahwa siapa yang berada di balik ini. Kalau misalnya kecurangan ini terus seperti ini Pak Jekai tidak bisa dihentikan. Berarti demokrasi kita semakin hancur. Kira-kira apa yang bakalan terjadi Pak Jekai? Yang terjadi ialah seperti saya katakan tadi. Proses buruk tak akan menghasilkan buruk. Oke. Proses dengan uang akan menghasilkan nanti lagi proses yang tentu mencari uang. Pemimpin yang korup ya? Pemimpin yang laksukan yang otoriter, hasilnya dia pemimpin yang otoriter. Oke. Dan itu nanti bahayanya adalah dicontoh kepada yang lain. Nanti pilihan gubernur juga akan begitu. Oh. Pemilihan bupati nanti juga memakai proses itu. Oke. Memang akibat proses ini maka tidak ada yang bisa menegur lagi jika siapa. Oke Pak Jekai. Kalau Anda pejabat S1, Anda di perintah, maka Anda tidak bisa menegur lagi dia. Ah. Kalau dia berbuat salah. Oke. Karena dia juga akibatnya seperti itu. Hmm. Maka timbullah persekongkolan-persekongkolan. Oke. Di mana-mana yang sulit dicegah. Oke. Pak Jekai, kalau misalnya ini terus-menerus sudah tidak bisa dicegah karena aparatnya sudah bermain. Apakah memang diperlukan? Lagi-lagi sekarang kan sudah berkembang. Wacana pemaksulan atau kalau kita lihat di media sosial ada tagar. Pemilu tanpa Pak Jokowi. Artinya orang melihat bahwa kalau Pilpres dan pemilu ini mau berlangsung jurdil, maka Pak Jokowi tidak boleh lagi hadir sebagai Presiden untuk mengantar Pilpres ini. Ini gimana wacana ini Pak Deka? Pemilu tanpa Jokowi atau Jokowi harus dimaksurkan? Kalau itu proses daripada hukum yang saya tidak mengerti secara luas. Tapi yang kita harapkan, pemimpin tertinggi bangsa ini, yang sekarang ini, kembali ke jalan yang benar. Itu saja kita harapkan. Itu yang paling mudah. Dan bagi hal lainnya, tidak usah ikutinya. Perintah yang salah. Selalu saya ingatkan, seorang pejabat tingkat apapun, selalu sumpahnya akan berlaku baik dan adil. Kalau tidak berkuali, berlangkar sumpah. Dan itu hukumannya neraka. Karena sumpah di atas Al-Quran, di atas Bibel. Ini proses impeachment itu proses tersalah. Para ahli-ahli, para politisi yang mempunyai juga kewenangan. Karena impeachment itu harus lewat DPR, lewat MPR, MA, lewat MK. Ada proses ya, Pak Jekah. Ada proses. Dan itu terserah lah. Tidak bisa kita mengatakan impeachment-nya orang itu belum tentu. Jadi, lebih baik kita mengharap, berdoa, agar para pemimpin yang dipilih oleh rakyat, itu kembali memperhatikan suara rakyat yang benar. Oh, oke. Bahwa ada yang minta itu, ya urusan. Lain lagi lah. Tapi kalau menurut Pak Jekah, kalau ada wacana kan kemarin Pak Mahfud itu di kantornya menerima yang petisi seratus, ya. Dan di dalam dialog itu saya lihat, kita lihat di berita bahwa Pak Mahfud bilang jalan pemaksulan untuk Pak Jokowi itu terbuka. Dan kita paham juga bahwa Pak Mahfud ini kan juga profesor tata negara, ya. Jadi paling tidak mungkin Pak Mahfud melihat bahwa kondisi, situasi ini, dan alasan-alasan hukumnya itu sudah terpenuhi. Mungkin kira-kira seperti itu, ya. Kita dijamin oleh undang dasar, undang-undang, bahwa selalu ada jalan apabila ada sangsi apabila ada pelanggaran. Oh, oke. Karena begitu. Oke. Anda bekas hakim. Hakim berang Pak Jaksa. Kampai-kampai gitu kan. Iya, Pak Jekah. Nah, karena itu lah maka kita pakai itu. Oke. Tidak ada hukum kan, tidak ada pelanggaran yang tidak ada sangsi. Oke. Pak Jekah katakan bahwa sebagai pejabat itu kan ketika mau memulai atau dilantik selalu disumpah. Baik pakai Al-Quran maupun pakai Bible. Kita tahu juga Presiden juga demikian Pak Jekah, ya. Disumpah. Saya juga disumpah. Nah, Pak Jekah juga disumpah. Pak Jokowi juga disumpah. Tapi nyata-nyata faktanya sekarang ini kan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sepertinya sudah mengingkari sumpahnya. Apa yang terjadi nih Pak Jekah kalau seorang pejabat sudah mengingkari sumpahnya? Sumpah itu kan kena dua hal. Iya. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunianya formal dibacakan. Oke. Di muka MPR. Kedua, itu ada di undang-undang. Iya. Malah judul sumpah itu ada di undang-undang dasar. Oke. Jadi, tapi ada Al-Quran, itu artinya ada akhirat di situ. Oke. Itu paling berbahaya sebenarnya. Ada itu harus disadari. Siapapun kita. Jadi, ini berbahaya sekali kondisinya Pak Jekah. Seorang pejabat yang sudah diberikan amanah dan mengingkari sumpahnya. Ini berbahaya bagi kelangsungan negeri kita ya? Kira-kira seperti itu. Ya, pasti. Seperti yang katakan tadi. Jadi, pemimpin yang dihasilkan dalam proses yang salah, pasti pemimpin juga akan membuat kemimpinan yang tiru dan salah. Seperti pemimpin yang menyogok, dia pasti cari juga korupsi untuk membayar sokokannya. Oke. Kan dia begitu. Jadi, dia akan menjadi pemimpin yang korup nanti Pak Jekah? Dia akan menjadi pemimpin yang korup apabila dia melaksanakan seperti itu. Pak Jekah, ini kan kalau kita lihat ya, semua orang tahu bahwa Pak Jekah ini kan tadinya dari Solo ya. Terus masuk ke Jakarta jadi gubernur. Tadinya orang banyak belum mengenal Pak Jekah ini. Salah satu toko yang mempromosikan Pak Jekah ini adalah Pak Jekah ke tingkat nasional. Karena banyak orang yang belum kenal. Siapa nih Pak Jekah? Pak Jekah membawa dia di sini dan Alhamdulillah berhasil jadi gubernur. Berarti pada saat itu Pak Jekah melihat nih karakter Pak Jekah ya. Kalau menurut Pak Jekah, kenapa tiba-tiba Pak Jekah ini berubah 180 derajat kira-kira dari kalau kita lihat. Iya, saya lihatnya waktu pemerintah di Solo yang juga pada waktu saya sama-sama seminar. Ini orangnya rendah hati, low profile, dan juga dia bisa memimpin suatu kaupaten, suatu kota. Maka untuk saya wajar lah dengan cara begitu dia memimpin suatu daerah gubernur. Karena itu saya promosikan ke Ibu Mega. Dan Ibu Mega mempikir, meneliti. Dan luar biasa Ibu Mega. Dia bertentangan dengan Pak Taufik Kemas. Sehingga dia satu bulan tidak bisa akan memilih. Jadi pengorbanannya Ibu Mega luar biasa untuk Pak Jekah. Luar biasa. Jadi berarti pada saat itu Pak Jekah sebenarnya Pak Taufik Kemas tidak mau Jokowi ya? Dia mau pincanglah sendiri. Pak Fauzi mau. Setelah setuju. Saya dengar dia ada kemudian. Sehingga saya menyesal sekali setelah itu. Oh dah. Saya menyesal sekali. Mempertentangan Ibu Mega dengan Pak Taufik gara-gara. Pak Jokowi. Mengusulkan Pak Jokowi. Mengusulkan Pak Jokowi karena saya minta sebuah. Saya usulkan sebuah. Dan diterima. Jadi kita ini korban berdua. Jadi banyak yang menyalahkan. Saya ini gara-gara apa Pak? Bukan. Untuk Gubernur cocoklah. Zaman itu cocoklah. Tapi saya kan beri kasih memang warning pada waktu mau presiden kan. Wah kalau mau baru dua tahun di. Ini bahaya kau jadi presiden. Pengetahuannya belum cukup. Pengalamannya belum cukup. Karena itu Ibu Mega minta saya mendampingi dia. Karena saya berpengalaman. Beliau kurang pengalaman. Kan begitu jadinya. Saya juga tidak pernah minta sebenarnya. Hanya diminta Ibu Mega untuk mendampingi. Dan saya lakukan itu selama lima tahun. Dan selama lima tahun tak tidak berasa ada apa-apa. Aman. Aman aja kan. Anda tahu lah. Anda di pemerintah di Anru KPK waktu itu kan. Aman. Aman aja. Oke. Merasa enggak Pak JK bahwa orang ini kok bisa berubah? Saya tidak tahu. Karena saya sudah tidak di pemerintah lagi. Kok tiba-tiba begini. Tiba-tiba ingin melanggar berbagai etik-etik kebiasaan aturan-aturan. Karena itulah saya mudah-mudahan beliau kembali berpikir, berdoa untuk keselamatan bangsa ini. Oke. Karena janganlah memlanjutkan usaha seperti ini. Pak JK pernah enggak ya Pak JK menelpon atau ketemu Pak Jokowi terus mencoba menasihati. Bahwa Pak Jokowi jangan seperti ini. Jangan melakukan dinasti politik. Tiga kali dalam setahun ini, tiga kali saya minta waktu. Oke. Tapi tidak pernah selalu alasannya sibuk-sibuk. Ya setelah itu saya tidak mau lagi. Oke. Malu juga kalau tiga kali minta waktu tapi tidak diterima kan tidak enak. Jadi berarti ketika Pak JK punya inisiatif untuk memberi nasihat Pak Jokowi supaya tidak terlalu jauh menyimpang, Pak Jokowi menghindar ya? Tidak memberi kesempatan? Saya tidak tahu menghindar pokoknya. Tiga kali saya minta lewat seknek, lewat apa. Oke. Pak JK ini kan menarik kalau kita lihat media-media internasional ya. Itu menyoroti apa yang dilakukan Pak Jokowi. Dan media-media internasional juga menuliskan bahwa Jokowi ini adalah orang yang mempraktekkan namanya politik dinasti. Politik keluarga. Yang sebenarnya bisa menghancurkan demokrasi. Dan itu terkonfirmasi kalau kita lihat indeks demokrasi kita kan menurun Pak JK. 6,71 di bawah Filipina dan Malaysia. Sehingga media internasional mengistilahkan bahwa Indonesia cacat demokrasi nih di era Pak Jokowi sekarang. Oleh karena itu kalau kita melihat situasi seperti ini berarti kan seperti tadi yang Pak JK katakan. Bahwa ini sudah hancur nih demokrasi ya. Karena semua hal yang seharusnya ditegakkan itu dilanggar oleh Pak Jokowi. Dan yang menarik Pak JK sekarang 800 lebih kampus sudah mulai bergerak. Walaupun masih ada hambatan karena tetap bisa diintervensi oleh aparat hukum. Kalau misalnya kampus-kampus ini terus bergerak. Dan pada akhirnya susah lagi dibendung karena ada situasi yang mengharuskan masyarakat maupun adik-adik mahasiswa terus melakukan gerakan untuk mengoreksi pemerintahan Jokowi. Apakah menurut Pak JK ini tidak menutup kemungkinan situasi tahun 1998 yang kita kenal dengan people power mungkin itu bakalan terjadi Pak JK. Situasi sekarang ini sebenarnya semua orang jengkel, semua orang marah, cuma dalam istilahnya mereka diam. Silent majority sebenarnya yang terjadi. Kalau kita ketemu orang semua tahu bahwa ini berbahaya, jangan dibuat. Tapi kalau berlebihan, semua akan bergerak. Itu terjadi di mana saja di dunia ini seperti itu. Sini, di timur tengah, di Filipin dulu. Memang terjadi seperti itu. Itulah yang kita ingin hindari. Semoga ini tidak terjadi dengan kesadaran. Aparah tidak semua juga sebenarnya begitu. Itu cuma karena perintah. Tapi yang kita harapkan yang dibawa-bawa mudah-mudah katakan penjabat populisi atau aparat pemerintah yang mudah-mudah, tidak usah ikut-ikutlah. Karena ini masih jauh mereka punya. Dan memang yang perintah memang sudah menikmati jabatannya sehingga dia ingin tetap di situ. Ini berbahaya untuk jangka panjang negeri ini. Nah, kalau itu terjadi, seperti Anda katakan, people water, terlalu banyak biayanya ongkosnya untuk negeri ini. Keletakkan. Jangan terjadilah seperti itu. Tapi kalau silent majority tadi ini yang tidak bisa ada solusi, maka dia meredak gitu kan. Ini yang kita sama-sama hindari. Ini Anda yang lakukan dengan koreksi-koreksi supaya ini tidak terjadi kan. Bukan kita minta terjadi. Tidak. Kepada seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi, dia orang, oh iya jangan bahaya lah. Mari kita sadari itu. Bukan kita mengatakan Pak Jokowi, kita mau berkelahi. Tidak lah kan. Atau siapapun Pak Kapolri atau Pak Kapolri, kita siap berkelahi, bukan. Kita ingin saja menjelaskan ini. Agar jangan terjadi. Oke. Tapi kalau tidak ada kesedaran, ya kan bisa terjadi. Oke. Itu yang sebenarnya apa yang kita harapkan seperti itu. Dan memberikan kejelasan. Kalau Anda memilih pemimpin dengan cara yang keliru, hasilnya itu pasti keliru. Oke. Lebih berbahaya. Oke Pak Jokowi, ini kan tadi kita tidak menghendaki itu terjadi Pak Jokowi. Kan biasanya situasi seperti itu di negara-negara manapun, kalau terjadi namanya reformasi, people power, itu selalu disebabkan oleh tersumbatnya saluran demokrasi. Saluran demokrasi itu misalnya tersumbatnya saluran demokrasi yang harus diperankan oleh parlemen. Itu tersumbat, parlemen tidak melakukan. Saya ingin kembali, kalau misalnya parlemen tidak merespon ya, wacana, katakanlah wacana impis, pemaksulan yang akhir-akhir ini digaungkan oleh masyarakat, karena masyarakat melihat bahwa ada alasan. Pertama, mereka melihat presiden ini sudah jauh menyimpang, ada cawe-cawe dalam soal pemilu, melibatkan keluarga lewat MK. Itu kan nyata-nyata semua pelanggarannya ya Pak JK ya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, sehingga muncullah wacana pemaksulan agar pemilu ini berjalan jurdil, sebaiknya Jokowi dihentikan. Kalau ini tersumbat Pak JK, salurannya, karena kita lihat tadi Pak JK bilang, kalau impis, ujungnya pemaksulan itu kan prosesnya panjang Pak JK, dan tidak mudah. Karena melibatkan parlemen, kemudian juga melibatkan MK dan lain-lain sebagainya. Kalau ini semua tersumbat kan nanti rakyat itu menemukan jalannya lewat tadi, yang seperti kita bilang, people power kek atau reformasi. Di negara-negara lain juga begitu, kalau tersumbat akhirnya jalannya. Oleh karena itu Pak JK, apakah perlu pimpinan-pimpinan partai besar, paling tidak sedikit bisa merespon wacana pemaksulan, karena kalau mereka langsung menutup pintu itu, kita khawatir nanti rakyat, mahasiswa menemukan jalannya seperti yang tadi kita lihat, ada reformasi, ada people power, padahal Pak JK bilang, kalau itu terjadi kan lebih berbahaya, lebih beresiko, lebih tidak berbahaya kalau pemaksulan. Kira-kira bagaimana Pak JK? Sebenarnya jalur informasi atau suara tidak tersumbat. Buktinya kita bisa bicara begini. Oh, ini menarik. Tidak ada yang tangkap mana kalau keluar rumah, tidak ada yang tangkap mana kan. Mudah-mudahan tidak ada Pak JK? Mudah-mudahan ya. Jadi, cuma tidak dihirau. Diabaikan? Diabaikan. Okey. Tidak ada. Sama di DPR. Di DPR juga semua situasi nyaman, zona aman sudah. Okey. Kalau anda menjadi anggota DPR. Sudah keenakan semua Pak JK? Sudah nyaman. Di penjabat lain juga sudah masuk zona aman, karena tidak ada yang bisa tegur, karena di atas juga berbual yang sama. Oh, oke. Iya kan? Nah, zona nyaman ini tidak mau diganggu, karena itu tidak hirau. Oke. Dilarang dengan cara yang berbeda. Cara berbeda seperti BEMUI, tiba-tiba dituduh. Iya. Berbuat kekerasan seks. Iya. Apa ya? Tiba-tiba orang tuanya didatangin di mana-mana. Jadi orang takut berbicara. Nah, jadi itu silent majority gimana. Jadi pemilu juga nanti bisa hasilnya berbeda dengan selalu survei itu. Oke. Kan yang disurvei bisa saja rakyat yang mungkin takut ditanya, ya sudah. Jadi jangan orang bersadar kepada hasil survei, karena silent majority ini ke mana. Dia belum bersuara. Belum bersuara. Oke. Belum bersuara. Jadi, tapi saya lihat contohnya di VI Media, Medsos, contohnya saya lihat utusan muslimat dari Jawa Timur, walaupun kita tahu, walaupun tidak nampak ya, tapi karena Ibu Fofifa akan segera menjadi tim sukses. Prabowo. Prabowo. Maka dia, tentu bulan tahun. Itu bagus, selesai juga orang NU. Jadi, kita bangga juga. Ya. Tapi, mereka tak mengatakan, iya apapun, anumnya derongannya, kita tetap nomor satu. Yang ini kereta itu kan. Ya, ya. Jadi, itu yang begitu banyak itu. Silent majority ya. Ya. Jama'an-jama'an dari susa yang diangkut dengan, yang datang dengan Hercules, dia luar biasa kan, penghormatan tanya. Jadi, mau hadiri saja ulang tahun. NU. Ya, ya. Maksudnya, dia dengan Hercules, dijemput, luar biasa. Ya, kita juga senang. Tapi, tetap nomor satu? Ya, tetap aja nomor satu. Jadi, itu, masyarakat sudah mengerti. Jadi, kita minta, jangan dipaksa terus, ditekan terus, nanti meledak. Kita ini, kepada masyarakat, memberikan warning. Kepada pejabat, kita memberikan warning. Janganlah, tekan terus sampai meledak. Oke. Itu yang kita khawatir, Pak Jekan. Iya. Kita tidak ingin. Saya ini pengusaha. Kalau meledak bangsa, saya ini usaha juga tidak jalan. Kasian banyak orang, bisa nganggur, Pak Jekan. Nganggur banyak orang. Banyak orang tidak kerja. Kalau terjadi seperti itu. Jangan seperti itu. Yang lain juga, minta jangan tadi. Tapi, yang bisa mengatakan, jati tidak tidak, bukan orang yang ditekan, orang yang menekan. Jadi, yang bisa menghentikan ini adalah orang yang menekan, ya? Iya. Yang memaksa. Yang mengancam. Itulah yang bisa menghentikan. Bukan kita-kita ini. Oke. Kita hanya membuka persoalannya, bahwa, jangan begitu. Itu, karena yang, begitu anda sentuh, masyarakat terlalu, rakyat tak jangan sabar, ini tekan terus, sesabar-sabarnya rakyat ini akan meredak, kalau ketelaluan. Mungkin dia terima uang. Tapi, apa sih arti 100 ribu, apabila kemerdekaannya, pemilihannya, di dikte? Ya, bagi jauh, dia faham juga. Masyarakat itu. Nah, ini yang kita, memberikan, suara, kepada masyarakat juga, tentu yang, pihak yang menekan. Agar berhenti lah. Kalau meledak, ini bahaya. Kalau dia meledak, Pak JK, dia lebih berbahaya nggak, dari tahun 98? Ya, mungkin sama sajalah. Sama sajalah. Tapi 98 efeknya puluhan tahun, jangan lupa. Iya, iya, iya. Ekonomi kita rusak, sebenarnya rupa, karena bertepatan dengan krisis ekonomi. Oke. Pengusaha pada ketakutan, apalagi investor, tidak akan kita dijauhi, oleh dunia ekonomi dunia, kita jauhi, takut. Maka, akan berakibat lagi, yang lebih jauh. Padahal sebenarnya, buat apa ketakutan? Buat apa maksa? Kau service sudah, mengatakan, nomor 2 hampir menang. Kenapa mesti ditakuti ini? Anis. Anis yang selalu dianggap, hanya 20%, 18%, kenapa mesti takut? Kalau betul ya? Kalau betul. Dia merasa tidak betul ini. Nggak betul surveinya, Pak JK. Kalau memang 18, buat apa takut? Selang-selang aja duduk-duduk. Santai-santai aja. Tapi, tetap saja. Sekarang daerah semua, dibersihkan lurah, dibersihkan bupati, gubernur, pergi semua, dan lain-lain. Kenapa masih takut? Di mana-mana, berlebihan sudah. Kalau berlebihan, siapapun yang berlebihan. Kita minum teh, kalau berlebihan gulanya juga bahaya. Kita, apapun, berlebihan salah. Pak JK, ini kan tadi menarik, Pak JK bilang, semua sudah ditekan, dan semua orang sudah merasa takut. Tadi, BEM-BEM itu ya, kita lihat BEM-nya UI, BEM-nya UGEM, itu kan sudah ditekan orang tuanya. Pejabat-pejabat yang mau hadir, mau datang, ketemu Pak JK juga, jadi ketakutan semua nih, kelihatannya. Apakah model-model meneror, seperti ini, ini kan seperti yang pernah terjadi, di Orde Baru ya, Pak JK ya. Apakah kalau menurut Pak JK, melihat situasi sekarang ini, lebih parah, daripada Orde Baru? Orde Baru semuanya, tidak ada pembangsaan. Oh, oke. Ia dibuat, ialah sistem. Sistemnya ya? Sistemnya dikelola, sehingga terpaksa orang. Contohnya, partai hanya boleh tiga. Oke. Pak negeri semua, ABRI mendukung. Sistemnya yang dibuat, sehingga orang terpaksa. Oke. Kalau sekarang ini, karena sistemnya terbuka, tapi pemaksaannya jangan terbuka. Jadi lebih mahal longkos yang sekarang ini. Oh, lebih mahal. Lebih mahal dan lebih berbahaya, kalau menurut Pak JK? Lebih berbahaya. Bisa menimbulkan tekanan. Jadi, sekarang ini, pemerintah sekarang, lebih berbahaya daripada Orde Baru ya, kalau menurut Pak JK? Ya, akibatnya lebih berbahaya. Oh, akibatnya. Karena juga, dalam keadaan di mana, sistem informasi terbuka. Oke. zaman Orde Baru tidak. Oke. Itu pegang KIAI, orang pegang KUPA daerah, ia selesai. Kalau sekarang tidak, semua orang bisa baca. Di medsor, di mana, berita, di TV, buka-buka. Jadi, apapun yang dibuat seorang desa, pejabat-pejabat daerah, yang ada di Batu Barak itu, Kalimantan. ...Kecamatan. Itu langsung seluruh Indonesia tahu. Oke. Dulu tidak. Haa, benar. Nah, itu bahayanya sekarang. Oke. Jangan mencoba begini, ada yang bata, ini tidak benar, ini tidak netral. Hanya orang yang tidak punya mata dan telinga, yang bisa mengatakan ini, tidak, pemerintah tetap netral. Tidak benar. Silahkan membantah saja. Tapi kenyataannya tidak, gitu kan. Tapi sekali lagi, ini berbahaya untuk Indonesia masih depan. Pak Jika, tadi Pak Jika bilang, seandainya dia yakini surveinya itu besar, kan dia tidak perlu menekan tuh. Iya. Anies, tidak perlu macam-macam lah, tidak perlu membatasi dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin mereka juga tidak terlalu meyakini bahwa bisa menang satu putaran, dan mungkin juga mereka melihat bahwa ini berbahaya nih, kalau pertandingannya fair bisa kalah, sehingga mereka melakukan tekanan ya. Kalau kita melihat di lapangan, seperti itu, jadi begini, saya tuh, kalau ada rapat umum, atau pertemuan besar, saya selalu cuma tanya, banyak bus nggak? Kalau bilang banyak, oh, berarti massanya mobilisasi. Oh, kalau banyak bus ya? Iya. Kalau tidak ada, berarti orang datang memang dengan sepenuh hati. Murni? Murni. Oke. Kedua, saya lihat lagi, masa yang kalau pidato siapapun, yang calonnya capresnya, cowok presnya, pidato. Kalau masa itu emosional, betul apa itu penuh dengan emosi, semangat. Oke. Itu murni tuh. Murni. Tapi kalau hanya, begini-begini saja, joget-joget. Ada komando, itu berarti ada band terkenal, itu orang datang dengar bandnya, bukan calonnya. Oh, direkayas ya Pak Jika? Ya, atau, ya, kita lihatnya seperti itu. Nah, kalau dasarnya itu memang, luar biasa. Oke. Perbedaannya. Oke. Jadi kalau Pak Jika lihat, capres Anis yang datang nomor satu, itu lebih natural ya, lebih asli masa yang datang. Ya. Sangat emosi masyarakat itu. Oke. Sangat, antusias. Oke. Jadi meyakinkan ya. Tidak ada rekayasa, tidak ada mobilisasi, tidak ada pembagian baju kaos, tidak ada pesta sembahko, atau pemirsa, tidak ada. Tidak ada pembagian susu? Tidak ada. Oke. Ya, karena memang tidak punya. Tidak cukup dana. Iya, tidak cukup dana Pak Jika. Itu, gambar-gambar saja di pinggir jalan, maka hampirnya tidak ada itu. Nomor satu, dana dari mana? Paling Pak Jika saja menyumbangnya. Ya, teman-teman itu kumpul-kumpul saja. Kumpul-kumpul saja. Tapi masyarakat bergerak. Oke. Masyarakat bergerak sendiri, dia bikin poster sendiri. Mau CETA pun, tidak cukup. Tidak cukup duit ya Pak Jika. Iya. Apalagi jadi saksi. Tapi begitu di daerah, begitu tahu tidak ada logistik untuk saksi, datang semua relawan. Relawan dari organisasi, jamaah-jamaahnya, majelis talib, ingin jadi saksi. Tanpa harus dibayar? Tanpa harus dibayar. Mereka akan bikin dapur. Luar biasa masyarakat. Nah, inilah tentunya yang ditakuti. Oke. Tapi, bagaimana? Ini kemauan masyarakat sendiri. Dan itu memang ikhlas kehilasan itu. Ini saya kira yang ditakuti. Yang ditakuti adalah suara hati rakyat yang mereka takuti. Bukan anis yang ditakuti. Suara hati rakyat yang ingin dipendam. Nah, inilah bahayanya. Kalau ditakuti, ini bukan anis yang diancam. Rakyat yang diancam. Suara hati rakyat yang ingin ditekan. Nah, kalau ini suara hati yang ditekan terusnya. Nah, seperti kita tadi bilang, bisa meredak. Janganlah terjadi. Oke. Karena mau jalan demokrasi, ya tidak bisa juga, seperti yang Anda katakan. Mau lapor, lapor kemana? Iya. Tidak mungkin. Semua sudah dipegang. Dipegang. Jadi itu bahayanya Pak Jekai. Pak Jekai ini kan menarik. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, ada berita yang menyatakan, ini Pak Jokowi ini sudah mulai gelisah ini kayaknya. Dia sudah mungkin tidak terlalu yakin, seperti tadi yang Pak Jekai bilang, tidak terlalu yakin lagi bisa menang satu putaran. Sehingga dia mulai kembali, kalau kita baca di berita, ingin ketemu dengan Ibu Mega. Apa betul itu Pak Jekai? Saya tidak tahu. Cuma sama-sama kita baca saja. Mungkin saja. Tapi, saya tahu betul Ibu Mega. Orang Mega itu lurus. Dan dia itu sangat demokratis. Tapi apabila ada orang yang berbuat mengkhianati dia, itu akan lama diingat. Lama diingat? Lama diingat. Dan konsisten. Sudah berapa puluh tahun Pak SBY, dia tidak mau bicara. Sudah 20 tahun. Padahal kesalahan SBY cuma kecil ya? Iya. Kecil. Dia tidak mengkhianati Umeca. Cuma tidak minta izin saja. Kalau ini mengkhianati berarti lebih parah Pak Jekai? Mengkhianatilah sikatan. Didukung sebekan rupa, sekeluarga, tiba-tiba melawan yang dukung. Iya kan? Kalau saya juga melawan Umeca, tapi saya lapor beliau. Saya minta izin dengan hormat kepada beliau. Dia tidak marah. Jadi, selama Ibu Mega diperlakukan dengan baik, dia akan memperlakukan tidak dengan baik. Itu beliau itu. Saya sangat hormat karena itu. Kalau diperlakukan, tapi tidak baik. Dia akan punya seumur hidup. Itu bahayanya. Tapi kalau Anda perlakukan beliau dengan sopan etika, dia akan ingat juga seumur hidup. Itu beliau beliau. Sangat konsisten orangnya. Konsisten. Dan menjaga konstitusi Pak Jekai? Iya, menjaga konstitusi. Karena kan tadinya, yang kita tahu bahwa, ini kan sebelum dinasti keluarga dimainkan, sebelum Gibran dipaksa lewat MK, mengatakan upaya Pak Jokowi itu, pertama, minta tiga periode. Kemudian perpanjangan ya, Pak Jekai. Tapi itu ditolak semua sama Ibu Mega itu. Ibu itu konsisten kepada konstitusi. Sebenarnya ya, dinasti itu tidak terlarang. Selama, prosesnya baik. Tidak melanggar? Tidak melanggar aturan. Oke. Di Singapura juga, di Kuayu, di Hoseeng anaknya. Oke. Karena prosesnya baik. Fair? Fair. Oke. Tidak salah. Yang salah di sini, prosesnya. Oke. Karena memaksakan dinasti. Memaksakan dinasti dan menginjak-ginjak konstitusi ya Pak Jekai? Iya. Bukan menginjak-ginjak. Katakanlah, prosesnya ya. Oh, prosesnya. Kalau konstitusinya ya dibuat sedemikian rupa sehingga jasa. Tapi proses itu pemaksaan kan. Oh, pemaksaan. Melanggar. Melanggar? Karena itu kan ketua MK-nya di... Diberhentikan? Berhentikan. Oke. Itu jelas saja itu. Oke. Setelah terjadi pemaksaan. Oke. Kalau kan kita melihat bahwa tadi yang Pak Jekai katakan bahwa sebenarnya yang kita persoalkan sebenarnya ada proses yang menyimpak. Iya. Proses yang melanggar aturan. Dipaksakan ya. Kalau seandainya saja dia berlangsung fair enggak jadi masalah. Enggak masalah. Tapi itu masuknya. Tapi proses berjalan untuk pemilihan juga jangan dipaksakan. Oh, oke. Jangan ditekan orang. Jangan dibayarin. Jangan diancam orang. Oke. Jangan pejabat yang inginnya terah dihukum. Dipindahin. Diturunkan? Diturunkan. Oke. Sehingga takut. Anis mengatakan siapapun pejabat dihukumkan ingin netral dia angkat kembali nanti kalau dia menang. Haa. Jadi memberikan juga keberanian orang. Ya. Ini kan masalah 10 bulan. Nah 10 bulan. Oke. Tapi kalau Pak JK sendiri nih pandangan pribadi Pak JK sebagai bapak bangsa dengan situasi yang semakin tidak terkontrol Pak JK ya. Dan semakin memprihatinkan. Saya memakai istilah minta maaf darurat kecurangan Pak JK. Kalau sudah darurat itu kan emergensi ya Pak JK. Harus ada langkah-langkah yang lebih progresif. Langkah-langkah yang lebih maju sehingga kita bisa melawan kecurangan itu. Tadi Pak JK sudah bilang ini sudah luar biasa. Orang ditekan. Penjabat ditekan. Sehingga tidak ada yang berani kan melakukan perintah. Kalau situasinya seperti ini Pak JK, apakah Pak JK melihat inilah pemerintahan terburuk setelah reformasi? Ya terburuk dalam arti kata tidak sesuai dengan aturan, sesuai dengan sumpah, tidak sesuai dengan etika. Karena kan sebelumnya setelah reformasi kan Gus Dur. Walaupun Gus Dur juga diimpis justru kan. Tapi bukan dalam artian menekan seperti ini. Beda. Tidak masal. Tidak masal. Ibu Mega seperti katakan tadi cukup baik. Tidak membuat. Tidak merusak demokrasi. SBI juga anda. Ya oke. Anda tidak. Anda malah dia bikin termasuk menyusun reformasi dari sisi ABRI. Karena itu TNI. Cuma inilah terakhir ini. Ya menghirangkan. Karena saya tahu betul dia sangat low profile sebelumnya. Sederhana. Sangat berakhir. Ya memang kadang-kadang kekuasaan itu. Memabukkan. Ya memabukkan. Nah itu intinya memabukkan. Jadi orang lupa untuk turun Pak Jika ya? Ya. Bukan lupa tidak mau turun. Oh benar. Kalau lupa masih bisa diingatkan. Oh ini tidak mau Pak Jika ya? Ya. Karena kekenalkan Pak Jika? Ya. Begitulah. Ada banyak kasus seperti itu. Pak Harto juga mengalami itu kan? Oke. Pak Jika. Kan ini Pak Jika pernah jadi wakil presiden ketika bersama Pak SBE. Kemudian Pak Jika juga jadi wakil presiden bersama Pak Jokowi. Artinya Pak Jika bisa membandingkan antara SBE dan Pak Jokowi. Jadi apa sih yang menurut Pak Jika yang paling signifikan membedakan kedua tokoh ini dalam pemerintah? Saya tidak etis untuk memberikan komentar seperti itu. Oke. Tapi yang saya rasakan saya begini. Pak SBE itu memberikan keunangan yang baik kepada teman seperti saya dan juga kepada menteri-menteri. Dan masyarakat juga. Oke. Santun lah. Sangat santun. Kalau Pak Jokowi sebenarnya 5 tahun pertama sangat santun juga. Luar biasa Pak Jika ya? Malah semua harus diputuskan bersama. Sehingga rapatnya begitu banyak. Saya capek rapat. 2015 saja menurut sekap ada 250 lebih rapat. Berarti waktu Pak Jokowi lebih banyak rapatnya daripada Pak SBE Pak ya? Sangat. SBE itu paling tinggi sekalian seminggu. Kalau ini berarti rapat dengan SBE paling tinggi 50. 5 kali lipat banyak. Oke oke. Sekarang-kadang saya bilang ini terlalu banyak rapat nih. Iya ya ya. Tapi juga hal-hal pentingnya tiba-tiba saja. Tanpa rapat. Oke. IKN yuk tiba-tiba ya kita pindah lah. Kita pindah kemana? Padahal belum dirapatkan. Tidak ada perencanaannya sebenarnya. Oke. Jadi IKN itu menarik Pak Jika tidak pernah direncanakan dan tidak pernah dibicarakan. Tidak ada perencanaan. Coba cari feasibility study. Tidak ada. Nanti kemudian ada perencanaan kecil tentang bagaimana pindah. Tapi kita akan alasannya kenapa pindah, kenapa, di mana, tidak ada studinya sebenarnya. Nah hal itu mestinya ada studi yang mendalam. Katakan apa rasanya, detiannya bagaimana, schedule-nya, biaknya-nya bagaimana, tak naik itu bagaimana, apa cukup-cukup, wilayah itu bagaimana, merusak hutan tidak, lingkungan. Kalau kita bikin pabrik kan mesti ada feasibility study, mesti ada studi lingkungan kan. Iya ya. Amdalnya apa? Amdalnya tidak ada amdalnya itu. Oke oke oke. Mungkin belakangnya kemudian dibikin. Tapi disesuaikan aja lah. Tapi ditunjuk dulu baru di studi. Padahal seharus di studi dulu ya? Iya. Oke. Berarti kalau menurut Pak JK, IKN ini sebenarnya tidak terlalu tepat kalau menurut pandangan Pak JK? Pengalaman banyak yang satu di situ di Kompas. Pengalaman banyak negara. Yang pindah itu lebih banyak negara federal. Oke. Karena federal itu pemerintahnya kecil. Kementeriannya sedikit. Oke. Karena urusannya tidak banyak. Seperti Malaysia, Pakistan, Brazil, atau banyak negara lainnya seperti Myanmar. Jadi, dan semuanya pindah dekat-dekat saja. Oke. Kayak Malaysia di situ. Memang agak pindah jauh Myanmar. Tapi itu pun hanya kira-kira 250 kilometer. Oke. Jadi bisa naik mobil. Sekarang kita pindah jauh sekali kan. Yang lakukan itu, yang sama yang kurang lebih berhasil. Dan itu, ekonomi berhasil krisis karena itu. Anda coba bayangkan bagaimana banyaknya yang harus dipindah. Dan itu butuh 20 tahun untuk berhasil. Baru lengkap begitu. Oke. Nah, kita tahu bagaimana. Dan mereka mungkin pindah itu di tempat yang sejuk. Oke. Menarik. Nigeria, pindah ke Abuya agak lebih sejuk. Brazil, pindah ke Brazil, yang lebih sejuk. Ingin pemerintah ini itu lebih tenang. Ini, penajam itu darah panas. Bukan sejuk di situ, Pak? Bukan. Karena itu di atas hatul setiwa kan. Di bawah hatul setiwa. Walaupun sebenarnya banyak pohonnya, tapi tidak termasuk di atas sejuknya. Memang iklimnya begitu. Di bawahnya betul-betul kan. Jadi, tetap panas ya, Pak Jokowi? Iya. Kalau menurut beberapa gubernur yang hadir dalam suatu upacara di sana, itu kayak sandwich. Sandwich itu panas bawah, panas atas panas bawah. Jadi, siapa yang mau tinggal ke situ nanti? Ya, mungkin Pak Jokowi tentu silakan. Ya, karena katanya nanti 17 Agustus sudah direncanakan di sana. Tapi upacaranya. Upacaranya. Pengalaman di Korea, sudah 20 tahun tidak ada yang pindah. Hanya beberapa kementerian yang pindah. Tapi, mereka sendiri menurut pindah. Sehingga kotanya, beberapa kementerian yang dibangun, dan ada yang tempat. Walaupun dekat. Hanya 100 kilo dari Seoul. Tidak ada yang mau pindah-pindah. Jadi terbengkelai bisa gitu. Itu dapat dilihat dari pernyataan gubernur Heru, DKI. Kalau yang punya persatih jelek, akan dipindahkan. Jadi nanti kalau begitu, cara berfikirnya pemerintah itu, maka Ibu Kota Baru adalah kumpulan orang-orang jelek. Walaupun dibantah kemudiannya, bahwa jangan begitu. Itu dikritiklah. Masa orang pindah ke Ibu Kota hanya orang hukuman. Orang yang kena sanksi. Kena sanksi. Jadi fikirannya. Jadi itu berarti berfikirnya begitu. Bahwa ini susah daerah itu. Itu berbeda. Katakanlah tadi kesangkatan Brazil di daerah yang nyaman. Oke, Pak Jekah. Apa pesan Pak Jekah ini? Ini kan mau menjelang pilpres pemilu tanggal 14, Pak Jekah. Kita khawatir ini ancaman kecurangan masih di depan mata. Kira-kira apa yang Pak Jekah bisa berikan kepada netizen, kepada masyarakat supaya orang bisa memilih dengan berani ya? Dengan tidak merasa tertekan? Pertama, serahannya saya sebagaimana tujuan pemilu itu sendiri. Ya, pilihlah sesuatu berani. Pilihlah seorang pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini ke arah yang benar. Dengan dasar, punya pengetahuan, punya pengalaman, punya integritas. Pak Jekah itu bagaimana menilainya itu? Lewat debat kemarin? Tidak saja. Kalau integras kan lihat masa lalunya. Oke. Kalau tidak memerintah, jujur nggak? Oke. Baik nggak? Apakah masa lalu itu termasuk pelanggaran HAM juga harus dipikirkan? Semuanya. Nah, itulah integritas namanya. Oke. Kalau Anda pernah mengkhianati suatu bangsa ini, ya atau HAM, ya tentu dilihatlah. Oke. Punya leadershipnya bagaimana? Leadership. Kemudian tablik pintar menjelaskan kepada masyarakat, kepada rakyat, apa yang seharusnya tidak lakukan. Dengan baik, ya. Kalau fatahnya, itu cerdas. Cerdas, ya? Ya, hampir sama yang baik. Dia harus cerdas, dia harus bisa menjelaskan ke masyarakat, mempengaruhi masyarakat dengan baik, dengan baik, ya. Kemudian dia harus amanah, apa yang dikatakan akan dilakukannya. Oke. Kemudian, jujur. Jujur. Ya. Itu penting. Kenapa? Karena semua calon itu Islam semua, kan? Iya, iya, iya. Jadi, setidaknya, jangan hanya karena kalau mau kampanye, semua datang ke pesantren. Semua ketemu kiai. Tapi begitu selesai, ya. Dia hanya dilupakan? Dilupakan. Dia mendengarkan juga fatwa-fatwa para ulama, para tokoh agama. Pokoknya tokoh agama Islam, tokoh-tokoh agama Kristen, Katolik, dan lain-lain. Supaya tetap bangsa ini memegang tinggi etika dan moral. Oke. Berarti pemimpin yang tidak punya etika dan moral jangan dipilih? Ya, tentu. Jangan dipilih? Karena ini bukan memimpin, ini kayak bangsa yang kecil. Ini 270 juta penduduk nomor empat di dunia. Oke. Pak Jika, yang menarik ini, etika dan moral. Kalau kita lihatkan bahwa terpilihnya Gibran melalui Mahkamah Konstitusi, itu kalau kita lihat putusannya MK-MK, itu kan jelas-jelas dinyatakan bahwa ada pelanggaran etika dan moral. Iya. Apakah pemimpin yang seperti ini tidak perlu dipilih? Itu yang saya katakan tadi. Seorang pemimpin yang dipilih, sejarah tidak benar, yang melanggar hukum, melanggar etika, nanti menghasilkan pemimpin juga seperti apa yang prosesnya itu. Oke. Jadi tidak perlu dipilih, Pak Jika? Saya tidak bisa mengatakan yang dipilih. Karena, tapi artinya kalau mau ingin bangsa kebesarnya, seperti itulah. Oleh karena itulah, karena berdasarkan tadi kriteria itu yang tadi Pak Jika sebutkan itu, Sidik, Fatona, kemudian Tablik. Tablik. Karena konsep itulah Pak Jika lihat itu ada pada Anis ya, sehingga Pak Jika lebih cenderung maksudnya mengkampanyekan Pak Anis. Iya, karena Sidik itu kejujuran. Oke. Penegak tidak jujurkan, tidak. Oke. Sama dengan amanah, dia akan melaksanakan sesuai. Kita percayakan sesuatu, dia laksanakan sesuatu. Oke. Kalau tablik, saya kira tidak ada yang kalahkan dalam hal menjelaskan sesuatu, kan. Apalagi kalau dilihat debat ya, Pak Jika. Foto-nya, itu kan orang cerdas. Saya kira, entar semua itu, dia lah yang mencerdas. Dari banyak hal. Ya dia lah itu debat-debat. Oke, terima kasih netizen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Jika, Bapak Bangsa Kita, mantan Wakil Presiden ini, memberikan kita informasi, memberikan kita pencerahan agar kita bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita sehingga pada akhirnya kita bisa memilih pemimpin yang berintegritas yang bisa membawa Indonesia lebih maju ke depan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Sampai jumpa di video selanjutnya.